Gubernur Aceh Nova Irensya meresmikan Gedung Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Aceh, Kamis 3 Januari 2022. Nova dalam sambutannya saat peresmian mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras hingga pembangunan Gedung Bapelkes Aceh itu selesai. Ia berharap gedung tersebut dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai fungsinya, yaitu untuk meningkatkan prestasi akademis maupun keterampilan teknis serta menjadi serana pengembangan potensi tenaga kesehatan secara keseluruhan. Pembangunan gedung itu disebut merupakan salah satu realisasi dari program pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat. Di samping terus mengupayakan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan kecekapan dari tenaga kesehatan itu sendiri, kata Nova. Hal itu disebut penting untuk menjadi perhatian mengingat perkembangan dunia kesehatan sangatlah dinamis. Temuan-temuan baru di bidang kesehatan dikatakan terus meningkat seiring perkembangan penelitian dan teknologi di seluruh dunia. Oleh karena itu, Nova berharap kehadiran gedung Bapelkes menjadi salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi para tenaga kesehatan Aceh yang profesional sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Selain itu pula, dengan adanya gedung baru itu, juga diharapkan akan menambah semangat pihak Bapelkes Aceh untuk lebih dapat meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan di dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Profesionalisme tenaga kesehatan tidak akan lahir dengan sendirinya tapi perlu diiringi dengan pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus berkaitan dengan kahlian yang dimiliki. Dan Bapelkes adalah salah satu tempat untuk mendidik dan melatih tenaga kesehatan kita. Jika kita menuntut kehadiran tenaga-tenaga kesehatan yang profesional, kirimlah mereka ke balai ini untuk bekerja. Pada kesempatan itu, Nova juga mengingatkan agar gedung tersebut dipelihara dan dirawat dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara terus-menerus.